Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan membahas bagaimana proyek penulisan cerita pendek untuk menulis cerita pendek, kita akan membahas dari banyak hal seperti ada unsur extrinsistic, ada unsur extrinsistic Nah, terkait ini, the easy way-nya kita membuat mind mapping, mungkin teman-teman juga ada banyak yang tahu sebenarnya how to create mind mapping Jadi, yakin gini lah, kita membuat map gitu, mind map itu artinya membuat peta-peta dari apa yang kita pikirkan So, when we talk about empathy atau empathy gitu ya, kita akan bilang kita akan terhubung dengan think and feel apa yang kita pengen, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan kemudian dari think and feel itu kita ada ngebahas lagi tentang worries atau kekhawatiran, emotions, emosi kita, aspirasi, thought, apa yang pikiran kita gitu kemudian concern, apa yang kita perhatikan berikutnya, itu tadi dari apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu ya kemudian apa dari yang kita lihat gitu dari yang kita lihat, disitu ntar juga terhubung lagi disini nih ada reaction gitu kemudian kita akan melihat dari environment kemudian kita lihat dari perubahan oke, berikutnya lagi kita akan melihat apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan misalnya say and do gitu ya say and do disini gitu kita akan melihat quotesnya seperti apa, actionsnya seperti apa, behaviorsnya, perilakunya seperti apa berikutnya ada keywords atau kata kuncinya berikutnya adalah habits kebiasaannya kita juga akan melihat sorry apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan berikutnya keakhir apa yang kita apa namanya apa yang kita dengar dan yang kita dengar itu biasanya kita mendengar komentar orang gitu ya opini gitu ya dan lainnya gitu gain apa yang kita peroleh gitu ya bisa advantages ada experience ada recognition ada relief gitu kemudian ada pain apa yang rasa sakitnya rasa sakit yang kita rasakan tuh apa pain gitu ya kemudian ketakutan gitu ya pain points nih hal-hal apa saja yang mau buat ketik luka gitu ya berikutnya weakness apa namanya kelemahan kita yang menjadi kelemahan-kelemahan nah ini empathy nih jadi kalau misalnya kita ngomongin empathy aja bisa banyak sekali gitu ya kalau kita ngomongin empathy ada cabangnya cuma think see pengen kemudian ada say and do ada hear ada gain tapi abis itu kita akan memecah lagi gitu ya sekali lagi ada pain points ada fears ada weakness ada reactions ada environment ada change ada worries ada emotions ada aspirations ada thoughts ada concerns kemudian ada quotes ada actions ada behaviors ada keywords habits comments opinions opinions dan yang lainnya berikutnya ada advantages experience ada recognition ada relief ini membuat mind map gitu ya sehingga nanti ketika kita pengen ngebahas thing and feel gitu ya kemudian akan turunannya ntar ada apa nah ini menjadi keywords kita we talk about worries gitu ya habis itu kita bisa sambungkan lagi we talk about emotions talk about respiration katakanlah ini di paragraf pertama kita talks about thing and feel and then we talk about see kemudian kita akan sambungkan kata reactions environment and change dan berikut selanjutnya gitu ya teman nah tugas anda artinya membentuk ini dulu gitu ya nah anda buat mind mapnya ketika kesulitan untuk merangkai kata ini adalah bisa menjadi kata kunci untuk anda baik mungkin itu saja tips untuk how to write story gitu ya so mudah-mudahan bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati itu keine manages 화 immari mundo Anda